Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat berpuasa Kita berada di bulan Ramadan Masih Tidak terasa sudah mau lebaran Kira-kira 20 hari lagi lah Lama lagi bang Cepat itu, atau besok udah lebaran aja Belum lagi bikin kue Nah itu dia Buka puasa bersama pun belum Bersama gak boleh kata Jokowi Ya bersama lah, pada magret kan buka bersama Di rumah masing-masing Zoom ya kan Yang tak boleh tuh ya ASN ASN pejabat, kalau kita ini kan bukan ASN, bukan pejabat Ini kan tangsiunan Kalau pejabat itu kan nanti Pakai uang anggaran negara Makanya bebas aja sendiri-sendiri lah Mau buka dimana Atau sendiri Di rumah Iya kan Jadi begitu persoalan kita itu Bang Alis Kita nih Yang paling tua dari kita ini kan Abang Ya ya ya, Alhamdulillah Aku gak mau bilang paling senior Paling tua juga Biar terasa gitu kan Aku punya 78 Aku 70 Baru dia 69 Jaya 60 70 lah Sudah Seperti Oh kau lahir tahun Tahun apa? Tahun 51? Tiga 53 53 kau masih 68 Aku 7 Tahun 51 2022 Sekarang nih Ya Aku tahun ini masuk 71 Kalau saya masih Lolita Saya Apa itu? Lolita Lolos 50 tahun Wah Masih bagus Kalau jelita kan Jelita jelang 50 tahun Ini Lolita lolos 50 tahun Saya 59 Tahun depan saya 60 Baru masuk Lolansia Nah Soalan kita ini ya Ini Pralansia Alfa-alfa itu Kita sudah mulai menurun Kadang-kadang Pening bisa tiba-tiba Bisa keringat dingin tiba-tiba Nah apalagi Di bulan puasa nih kak Sini saya coba juga lah Saya puasa Kira-kira Jam 1 Jam 2 Itu agak Keringat dingin badan ini kan Jadi Saya kelompokkan dulu Kita ini ya Bang Halisnya udah 78 Ya Paling tua Bang Aritonang berapa? 69 Masih 70 lah tahun ini 69 Oh sebah ya lah Pak Jaya juga 69 69 Ya 60 ya 69 Bang apa 70 Ya 71 lah 71 lah Berapa tahun lagi Nah ini Ini kelompok Lansia Sudah ya Nah Jadi Waktu Masih saya bertugas Nah Kami ada Pos Yandu Lansia Puskesmas itu kan Konsepnya Wilayah Dari satu kecamatan itu Bisa ada Tiga Puskesmas Bisa dua Dan dibagi dia Kelurahannya Jadi ada yang tiga Kelurahan Ada yang enam Kelurahan Jadi kebetulan Jadi kebetulan di tempat saya tugas Di kecamatan Medan Selayang Itu hanya satu Puskesmas Indok Enam Kelurahan Satu Puskesmas Indok Dua Puskesmas Pembantu Saya kepala Puskesmas 8 tahun Di sana Jadi sebelumnya Saya kepala Puskesmas Tuntungan 7 tahun Nah kemudian Setelah di Selayang Itu saya Pension Dari saya Waktu masih tugas Di Tobasa Tahun 92 Tahun 97 Itu Sudah mulai Dibentuk Adanya Pos Yandu Lansia Jadi Ini di data Lansia-Lansia ini Tapi Pengalaman saya Terakhirlah ya Di Selayang Dari Enam Kelurahan Itu Ada Sembilan Pos Yandu Yang kami buka Nah Jadi Pernah itu Satu Petugas saya Yang bertanggung jawab Terhadap Pos Yandu Lansia itu Dia buat Sebuah Inovasi Nah Inovasi Kebetulan Kita Puskesmas Sedang akreditasi Jadi harus ada Inovasi-inovasi Nah Bahkan sampai Dilirik Provinsi Inovasinya Tapi saya Tidak tahu Kenapa Tidak berlanjur Padahal Inovasi Dia Bagus Tugas Saya Ini Dia S1 Perawat Ya Tapi Memang Orangnya Pintar Nah Dia Lihat Dari Kunjungan Lansia-Lansia Ke Pos Yandu Kurun Waktu Setahun Ini Ternyata 50% Dari Lansia Ini Menderita Hipertensi Oh Nah Menderita Hipertensi Jadi Penyakit-penyakit Yang Lain Sebenarnya Pos Yandu Itu Kita Itu Hanya Memberikan Edukasi Pelayanan Sederhana Untuk Pelayanan Selanjutnya Itu Tetap Kita Rujuk Ke Puskesmas Dari Puskesmas Kita Rujuk Dia Rumah Sakit Jika Untuk Mendapatkan Pelayanan Yang Lebih Baik Sayang Sekali Pos Yandu Ini Rasanya Apakah Kita Kurang Mesosialisasikan Nah Padahal Kita Sudah Kerjasama Dengan Lintas Sektor Tapi Ini Kunjungannya Kurang Menarik Kurang Menarik Kurang Dari Satu Pos Saya Jadi Satu Pos Ini Pun Dia Mempunyai Wilayah Dia Memulayahi Sebuah Kelurahan Misalnya Atau Dari Sebuah Kelurahan Itu 17 Lingkungan 8 Lingkungan Itu Milik Dia Jadi Sudah Dihitungnya 8 Terlalu Banyak Lupa Saya 3 Atau 4 Lingkungan Ada Disitu Terdata Dari Kepala Lingkungan Ada Sekitar 300 Lansia Nah Tetapi Yang rutin Berkunjung Ke Pos Yandu Lansia Ini Hanya 50 Orang 50 60 Gitu Ya Nah Padahal Kita Itu Inginnya Semua Ya Kalau Memang Terlalu Banyak Karena Idealnya Itu Satu Pos Itu 100 Kita Tambah Pos Posnya Kita Ajukan Ke Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Ajukan Ke Pemerintah Kota Sehingga Itu Dibuat Anggaran Ya Karena Ada Anggarannya Karena Kader Pos Yandunya Pun Ada Itu Kita Latih Dengan Dana Yang Tersedia Kemudian Pos Pos Ini Bisa Dimanfaatkan Jadi Sebelum Diperiksa Biasanya Orang tua Ini Diajak Berkumpul Bergabung Berkawan Ini Senam Senam Lansia Senamnya pun Khusus Gerakan Gerakan Khusus Yang Tidak Memfatalkan Tanya Jadi Dengan Kata 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 Berkata Pos Yandu Itu Menunjukkan Persentase Berapa Jumlah Daum Lansia Di Satu Daerah Tentu Jadi Pertama Kita Dapat Data Lansianya Kedua Ini Kita Himbau Untuk Dibawa Berkunjung Ke Pos Yandu Lansia Jadi Yang Persentasenya Itu Sangat Kecil Dari 300 Itu Paling Tinggi 50 Yang Berkunjung Ke Pos Kalau Bicara Pos Yandu Asosiasi Pikiran Kita Saya Ini Pos Yandu Itu Saya Pikiran Untuk Baby Untuk Bayi Untuk Remaja Ada Lagi Namanya Pos Yandu Jadi Ini Sekarang Sudah Banyak Jadi Itu Ada Dutanya Sebelum Lanjut Saya Tanya Bu Jaina Ibu Masih Pegang Cakatan Lansia Itu 60 Tahun Ke Atas Masih Pegang Jadi Kalau 65 Sampai Dia 60 Tahun Saya Ini Masih Peralansia Jadi Itu Kita Inovasi Nah Ternyata Yang Berkunjung Ke Pos Yandu Ini Ini Di Inovasi Kenapa Petugas Saya Menginovasi Karena Ini Kadang Pekunjungan Ini Dia Minggu Ini Bulan Ini Datang Bulan Depan Tidak Datang Iya Tidak Teratur Iya Dibuatlah Sebuah Inovasi Jadi Kita Juga Banyak Sponsor Sponsor Kadang Dari Laboratorium Yang Ada Yang Terkenal Di Indonesia Ini Mau Bekerja Sama Dengan Kita Memeriksa Darah Lansia Ini Memeriksa Gangguan Gangguan Metabolisme Seperti Kolesterol Asam Urat Gula Darah Nah Ini Biasanya Lansianya Kita Edukasi Dulu Supaya Mereka Untuk Puasa Tidak Sarapan Dulu Untuk Diambil Darahnya Nah Ini Banyak Kemudian Ada Juga Dari Beberapa Injeo Injeo Yang Ada Selalu Berikut Bekerjasama Seperti Rumah Zakat Rotari Nah Itu Berkunjung Jadi Di Samping Pos Yandu Balita Kita Yang Dimulai Pada Tahun 70 Dan Berhasil Tahun 2000 Tahun 2000 Baru Ibu-ibu Merasakan Pentingnya Pos Yandu Balita 30 Tahun Untuk Pos Yandu Lansia Ini Sekitar Tahun 97 Tahun 2000 Mungkin Nanti Tahun 2030 Mungkin Baru Dibutuhkan Nah Begitu Jadi Perlu juga Inovasi Perlu Standarisasi Layanan Nah Umumnya Yang mereka Datang ke Pos Yandu Ini Kemudian Dia Berkawan-kawan Itu Biasanya Bergerombol Dibawa Senam Biasanya Ada juga Penyedia Dari Kelurahan Ibu-ibu PKK Ikut Mereka Menyediakan Senek Begitu Senek Untuk Lansia Jadi Hidup Suasananya Tahun Berapa Perhatian Pada Lansia Itu Sekitar Tahun 2000 Baru Dimulai Jadi Dengan Kata Lain Sudah 22 Tahun Yang Lalu Apakah Life Expectancy Apakah Lansia Sudah Perhatikan Dan Menjadi Lebih Sehat Kalau Yang Datang Mereka Itu Lebih Sehat Tapi Permasalahan Penyakit Di Indonesia Ini Bang TBC Belum Selesai Jadi Penyakit Kecacingan Belum Selesai Saya Pernah Minta Antarkan Sama Suami Antara Saya Kenapa Kami Ada Kegiatan Mau Sosialisasi Sosialisasi Apa Pemberian Obat Cacing Pada Anak Sekolah Ketawa Suami Saya Terbahak Hari Gene Urusan Cacing Belum Selesai Katanya Tertarik Dengan Apa Yang Dibahaskan Oleh Dr. Dainab Tadi Dari Pengalamannya Mau Mengkaitkan Dengan Pertanyaan Relevansi Daripada Yang Hari Tadi Mengatakan Bahwa Dia Sudah Tak Kuat Untuk Berpuasa Lagi Nah Pertanyaan Saya Yang Pertama Barangkali Orang-orang Lansia Itu Sebenarnya Ini Kalau Kita Katakan Atau Kita Persamakan Dengan Alat Spare Part Spare Part Spare Part Atau Under Dile Sudah Mulai Pada Kendor Semua Itu Kita Faham Tapi Dari Pengalaman Ibu Dokter Para Para Lansia Yang Dikumpulkan Di Posjado Rata Rata Mereka Mempunyai Penyakit Apa Kita Di Indonesia Penyakit Infeksi Belum Selesai Penyakit Bukan Infeksi Sudah Meninggi Pula Jadi Sama Grafiknya Jadi Bukannya Penyakit Infeksi Itu Aturannya Menurun Gitu Ya Kan Karena Apa Namanya Kita Mulai Melek Banyak Informasi Ini Enggak Penyakit Infeksi Masih Tinggi Naik Terus Grafiknya Penyakit Tidak Menular Atau Penyakit Non Infeksi Itu Mungkin Begini Bu Jaina Untuk Lebih Spesifik Saya Sudah Catat Sebenarnya Yang Terkait Dengan Lansia Dan Pertanyaan Pengantar Pak Ishari Tadi Misalnya Hipertensi Orang-orang Untuk Lansia Penyakit Bukan Infeksi Inilah Yang Diderita Rata-rata Kepada Orang-tua Penyakit Non Infeksi Itu Seperti Apa Tekanan Darah Tinggi Kenapa Terjadi Tekanan Darah Tinggi Karena Pembuluh Darahnya Sudah Mulai Hormon Menurun Jadi Tidak Ada Lagi Yang Menjaga Kelenturan Daripada Dinding Dinding Pembuluh Darah Sehingga Mengeras Menyebabkan Tekanan Darah Itu Untuk Dia Mengalir Itu Harus Dia Ekstra Tinggi Ini Guru Fisika Saya Di Sini Gitu Kan Pak Jaya Yang Mengajarkan Saya Fisika Supaya Jangan lupa Pula Saya Sudah Cua Ini Karena Lupa Mau Tanyakan Ya Kaitan Kita Dengan Bulan Ramadhan Ini Dalam Benak Kita Kan Pasti Kaitannya Ke Perut Bicara Tentang Perut Bicara Tentang Lambung Apakah Pengaruh Daripada Penyakit Non Infeksi Tadi Misalnya Hipertensi Ataupun Koles Restor Itu Mempengaruhi Juga Ini Jangan Cari Alasan Dia Kan Itu Maksudnya Alasannya Kan Kata Bukan Dia bisa Mencari Alasan Untuk Menjelaskan Bahwa Yang Kau Rasakan Itu Itu Tak Ada Pasalah Kalau Mau Puasa Puasa Saja Jangan 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 Turepoin Nah Bukan Bakanya Seperti jelas Takut Kesian Aku Kawanku Ini Kan Penurunan Hormon Hormon Menurun Kemudian Sampai Usia 50 Kalau Pada Perempuan Ada Menopos Pada Laki-laki Juga Ada Andropos Nah Jadi Menurun Semuanya Hormon Menurun Ini Menyebabkan Gangguan Pada Tubuh Hormon Hormon Kolesterol Itu Sebenarnya Dibutuhkan Nah Di dalam Tubuh Untuk Menjaga Kekenyalan Kulit Nah Tetapi Karena Yang Mempertahankannya Hormon Hormonal Kita Mulai Diproduksi Kenapa Memproduksi Hormon Pun Sudah Tua Nah Bahan Baku Pun Diisi Dari Luar Tapi Dia Sudah Tidak Mampu Sama Saja Jadi Menyebabkan Gangguan Gangguan Metabolisma Tadi Nah Itu Normal Bagaimana Kita Menyikapinya Bagaimana Kita Sehat Di Masa Tua Sehingga Lansia Fit Dan Bugar Menjalankan Ibadah Puasa Itu Makanya Saya Terpikir Di Hari Pertama Puasa Sudah Siap Puasa Sudah Sahur Segala Macam Begitu Anak Saya Tahu Saya Puasa Langsung Dia Telepon Saya Bapak Jangan Puasa Ini Pengaruh Dia Pengaruh Siari Apakah Pengaruh Waktu Mudanya Bukan Main Yang Congok Yang Apalah Kan Begitu Katakan Atau Makanan Segala Masuk Kalau Dibandingkan Dia Saya Bukan Memlebih Lebihkan Karena Sampai Hari Ini Barangkali Dengan Umur Saya Mungkin Saya Lebih Cua Dari Hari Tapi Keluhan Seperti yang Sampaikan Oleh Hari Itu Sampai Hari Ini Tidak Seperti Hari Soal Kalimat Congok Jadi Memang Sedikit Banyaknya Masa Lalu Mempengaruhi Sedikit Banyaknya Tapi Sekian Persen Kemudian Faktor Setiap Orang Berbeda Beda Penerimaan Tiap Tubuh Itu Beda Beda Makanya Ada Efek Samping Obat Terima Terima kasih telah menonton!